Saya ikuti wacana yang sekarang Ketua KPU Pusat mengumumkan bahwa sistem pemilu di 2024 ini akan berubah dan ada partai politik tertentu mereka sudah mulai menggugat di MK untuk sistem pemilu ini yaitu ada dua sistem yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup Bagi Indonesia saat ini sistem tertutup itu yang menguntungkan karena kos kampanjenya itu sedikit Jadi orang datang ke TPS pilih itu langsung partai yaitu partai politik Nah mengapa tusuk partai politik? Karena sistem tertutup maka sistem nomor urut yang menentukan Yaitu nomor urut itu ditentukan oleh partai Partai menentukan orang untuk nomor urut 1, 2, 3, dan 1 Itu berdasarkan figur orang Sehingga mereka bisa menempatkan suara-suara Nomor urut itu berdasarkan figur orang Pengaruh orang dengan suara Kalau kita pilih orang ini ke nomor urut 1 Dia bisa mempengaruhi dengan masa Dengan pendukung masyarakatnya lebih banyak kepada figur-figur itu Sehingga suara-suara figur itu yang mengangkat mendorong partai itu menjadi pemenang pemimpin Itu di sistem tertutup karena partai yang menentukan Dan kalau di sistem tertutup untuk pencalonan Partai dalam hal ini tidak menentukan Partai nomor urut itu ajakan saja Nomor urut 1, 2, 3, sampai 15, sampai 30 bisa Nomor urut Tetapi kelemahannya Yaitu bahwa Di nomor 15 atau 25 yang nomor urutnya itu Dia bisa masuk Karena Dia punya wang Dia bisa Membeli suara Di partai Dan juga dia bisa bermain dengan Petugas KPPS Di TPS Atau juga dia bisa bermain dengan KPU Untuk baik itu KPU tingkat 2 Dan KPU provinsi Kan Semuanya Terjadi seperti itu Sehingga Dengan demikian bahwa Kelemahannya Yang berikutnya Yaitu bobot Kualitas Anggota Dewan itu Tidak Sangat Sesuikan Karena Dia beli suara Maka dia duduk di kursi Sehingga Apapun yang dia berbicara Di DPR itu Dia tidak Tidak mewakili Mewakili partai politik Tapi dia anggap diri Dia bawa Suara ini saya belimu Bukan partai Partai yang menentukan Sehingga dia duduk di situ Jadi Partai hanya Dijadikan alam Atau partai Dijadikan Kuda lumping saja Untuk mengantarkan Calon-calon Itu menuju ke DPR Tapi Bukan sistem Bukan sistem Nomor lurus Tetapi Nomor Walaupun nomor Besar dipasang Misalnya Caratnya 15 orang Walaupun Nomor untuk 10 Atau nomor Apa 11 11 Pasti Karena Dia Punya warung banyak Ya Suara bisa beli Untuk Bunuh di parlement Dan Sistem terbuka Untuk Kondisi Indonesia Saat ini Tidak dimungkinkan Karena Masyarakat Tidak memilih Figur Ya Masyarakat itu Memilih Orang Yang punya Wang Sehingga Dia bisa Duduk di JPR Dia bisa beli Masyarakat Dengan Wang Dia bisa beli Suara Dari calon-calon Lain Bekerjasama Dengan Apa KPU KPP KPN Singkat 1 Semuanya Dia bisa bermain Untuk bisa beli Suara itu Kalau Partai yang menentukan Partai tidak Melihat Suara Apa Suara terbanyak Tapi Partai tidak melihat Nomor Umum Karena menurut Partai bahwa Orang ini Wajar Saya pasang dia Nomor Urus 1 Karena Dia punya Pengaruh Dia punya Pendukung Lebih banyak Jadi disini Partai Melihat Figur Orang Yang Bisa Membawa Suara terbanyak Untuk Partai itu Dia bisa Namanya Terangkap Jadi Kondisi Indonesia Sekarang ini Partai Tertutup ini Sistemnya itu Menguntungkan Karena Partai melihat Kualitas Suara Kalau Untuk DPR Dia bisa Bicara Kalau Suara Terbanyak Karena Uang yang Bicara Walaupun Dia punya Apa Nilai Politik Atau Pengalaman Politik Kurang Sehingga DPR Kali Saat ini Tidak Bermomot Karena Akibat Suara Terbanyak Melalui Suara Terbuka Yang Dulu Di DPR Hari ini DPR Pusan DPR Tingkat Satu DPR Tingkat Dua Karena Itu Saya Lebih Satu Dengan Partai Sistem Pemilu Tertutup Sehingga Biar Semua Orang Datang KTP Mereka Diri Partai Dan Partai Menentukan Nomor Satu Dua Sehingga Apa Yang Dulu Di Sana Itu Dia Memperjualkan Visi Misinya Partai Di Parlemen Sehingga Masyarakat Itu Lebih Mengarah Kepada Partai Wah Partai Ini Kita Bisa Pilih Dia Sehingga Dia Bisa Berbicara Untuk Kepentingan Raya Dia Punya Program Program Baik Kalau Sistem Terbuka Bagaimana Orang Dom Pilih Orang Dan Dulu Di DPR Apa Yang Mau Dia Sampaikan Visi Misinya Seseorang Tidak Mampu Berbicara Di Parlemen Karena Di DPR Itu Adalah Mewakili Partai Ada Partai Sehingga Dia Ada Di DPR Ada Fraksi Dia Berbicara Demi Kepentingan Masyarakat Dan Juga Demi Kepentingan Politik Untuk Itu Selama Ini Yang Mewakili Sistem Terbuka Seringkali Kelemahannya Seperti Youtube